Cetak gol harian kali ini akan membahas tentang hasil pertandingan seri A dan juga jadwal serta klasemen dan statistik untuk seri A sampai dengan tanggal 16 Desember 2023. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Hasil pertandingan pekan ke-16 seri A ada Genoa versus Juventus. Dimana Genoa berhasil menahan imbang Juventus dengan skor satu sama. Gol pertama dicetak lewat titik penalti dari Federico Chiesa di menit ke-28. Lalu dibalas lewat Albert Goodsmensen di menit ke-48. Semanjang pertandingan Juventus menguasai bola sebesar 57% berbanding 43% dari Genoa. Untuk jadwal pertandingannya ada Lese versus Frosinon di pukul 22. Lalu di pukul satunya ada Napoli versus Cagliari. Dan di pukul 3.45 ada Torino versus Empoli. Lanjut ke besok pukul 19.30 ada AC Milan versus Monza. Berikutnya Udinese versus Sassuolo di pukul 22.00. Lanjut di waktu yang sama juga ada Fiorentina versus Verona. Lalu di Senin tanggal 18 Desembernya ada Bolunya versus AS Roma. Lazio versus Inter Milan di pukul 3.45. Lalu di pertandingan terakhir ada Atalanta versus Salernitana yang juga akan dimainkan di jam 3.45 waktu Indonesia Barat. Untuk perolehan klasemen sementara, Inter Milan masih memuncaki klasemen dengan 38 poin. Lalu Juventus dengan 37 poin. AC Milan dengan 29 poin. Lalu berikutnya ada AS Roma dengan 25 poin. Lanjut di peringkat ke 18, 19, dan 20 alias di zona degradasi ada Empoli, Verona, dan Salernitana. Empoli berhasil mengumpulkan 12 poin saja. Verona 11 poin dan Salernitana 8 poin. Untuk statistik sementara, Lautaro Martinez memimpin top skor dengan 14 gol. Lalu diikuti oleh Olivier Giroud dengan 8 gol. Lalu berikutnya di urutan ketiga ada Hakan Calhanoulu, Domenico Berardi, Joshua Zirzi, dan juga Romelu Lukaku. Sementara untuk top asisnya ada Marcus Turam dan Paulo Dybala dengan 6 asis. Philippe Anderson dan Jeremy Trojan dengan 5 asis. Dan di urutan kelima ada Federico Di Marco, Giovanni Di Lorenzo, Henrik Mkhitaryan, Martin Derun, dan juga Martin Vendrup dan Ricardo Marquiza. Semuanya sama-sama mengoleksi 4 asis. Itulah hasil pertandingan jadwal klasemen serta statistik untuk seri A sampai dengan pekan ke-16. Bagaimana komentarmu? Coba tulis di kolom di bawah ini. Terima kasih telah menonton!